Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Saka Tatal, menjalani pemeriksaan psikologis 13 jam. Pemeriksaan itu dilaksanakan di Hotel Panen, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Saka Tatal mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada dua psikolog yang memeriksanya. Saka mengungkapkan, dia hanya diminta menggambar dan menjelaskan apa yang sudah digambarnya. Lalu, Saka disuruh menulis dan bercerita kondisi Saka saat penangkapan di malam kejadian dahulu. Jumlah pertanyaannya enggak terhitung berapa banyak, ujar Saka setelah selesai pemeriksaan Jumat malam. Saka mengaku dua psikolognya baik-baik saat bertanya sehingga membuatnya lebih tenang. Dia berharap, masyarakat mendoakannya agar peninjauan kembali, PK, bisa berjalan lancar dan mendapatkan hasil terbaik. Jangan seperti 2016. Saka berharap hakimnya bisa benar-benar mengadili dengan seadil-adilnya, ucapnya. Dia mengungkap, saat menjalani persidangan pada 2016 diperlakukan layaknya orang dewasa. Padahal usianya masih di bawah umur. Saka menegaskan, tak pernah merasa melakukan atas apa yang dituduhkan. Saka punya pendapat sendiri dan Saka tak melakukan apa yang sudah dituduhkan. Semoga kasus ini bisa terungkap kebenarannya. Saka meminta doa dari masyarakat agar kasus ini terang-benderang serta tujuh orang yang ada di dalam, tahanan, bisa bebas, karena enggak pantas untuk dihukum, kata Saka. Kuasa hukum Saka, Titin Priyalianti, menambahkan PK sebagai langkah untuk membuktikan bahwa kliennya tak bersalah dan sudah menghadapi penyiksaan saat ditahan. Kami mohon doa dan dukungan, apa yang Saka perjuangkan lewat PK bisa terkabul dan mengembalikan nama baiknya. Saya punya keyakinan dari 2016 bahwa peristiwa itu tak terjadi seperti dalam tuntutan dan tujuh orang yang ada di dalam bukan pelaku pembunuhan atau pemerkosaan, katanya. Sebelum pengajuan PK, lanjut Titin, tim kuasa hukum di Jakarta sudah berkirim surat ke Kapolri, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan semua agar turut memantau. Kami harap sidangnya terbuka dan bisa dilihat masyarakat. Dan, harapannya juga sidang kali ini berbeda dengan sidang 2016 semoga lebih transparan dan profesional, ucap Titin. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologis jelang sidang peninjauan kembali. Saka Tatal jalani pemeriksaan psikologis Hotel Panen Kota Bandung, Jumat, 19 Juli 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti menyampaikan kedatangan Saka Tatal ke Kota Bandung ini untuk menjalani pemeriksaan psikologi. Titin menjelaskan Saka Tatal, kini mendapatkan perlindungan dari LPSK. Saka Tatal akan menjalani tes psikologi sebagai persiapan menjelang sidang PK. Ya, jadi saya baru saja terima surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk Saka Tatal, ujar Titin, Kamis, 18 Juli 2024. Menurut Titin, LPSK sudah beberapa kali melakukan wawancara dengan Saka Tatal dan kini Saka mendapatkan undangan untuk menjalani tes pemeriksaan psikologi. Kenapa ini mesti dilakukan? Karena memang Saka Tatal kadang-kadang kalau diajak soal masa lalunya itu emosinya langsung naik dan aura kemarahannya langsung terlihat, ucapnya. Lebih lanjut, Titin menjelaskan bahwa menjelang sidang PK ini, pihaknya membutuhkan Saka dalam kondisi yang sangat tenang dan bisa menuturkan dengan baik. Saat ini, Saka masih sering menunjukkan emosi yang tidak stabil ketika mengingat masa lalunya, sehingga diperlukan bantuan dari LPSK. Tes psikologi ini bukan untuk syarat PK, tetapi sebagai bentuk pemulihan untuk Saka Tatal ke depan, jelas dia. Diharapkan Saka dapat lebih tenang dan mampu meredakan emosinya meskipun masa lalu tidak bisa dilupakan. Ternyata, tak sembarang orang bisa ziarah ke makam Eki, kekasih Vina Cirebon yang tewas pada 2016 silam. Eki diketahui dimakamkan TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Setelah kasus Vina jadi perbincangan publik, makam Eki mendadak dijaga orang suruhan. Seorang pria bernama Rana mengaku disuruh sekaligus mendapat tugas untuk menjaga makam almarhum Eki. Tak hanya itu, Rana juga melarang orang yang datang untuk mengabadikan gambar foto maupun video. Boleh kalau ziarah, tapi jangan ngambil video, ucapnya dikutip dari salah satu akun TikTok, Jumat, 19 Juli 2024. Lebih lanjut, Rana juga enggan berbicara hal lain selain bertugas menjaga makam Eki. Saya disini hanya pegang amanah, ungkapnya. Saya tidak bisa menjawab yang lain-lain lagi. Maaf sebelumnya, sambungnya. Kendati demikian, Rana mengarahkan agar pesiarah berbicara dengan kuncen makam jika ingin bertemu keluarga Eki. Kalau mau ketemu keluarganya, temuin aja kuncen sini. Saya juga tidak tahu kuncennya, bebernya. Yang jelas ada yang datang ke sini ngaku keluarga dan saya diminta untuk menjaga makam, sambungnya. Saya emaha minta maaf. Bukan apa-apa nanti saya yang kena tegur, tuturnya. Mantan terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal menjalani tes psikologi di Bandung pada hari ini, Jumat, 19 Juli 2024. Hal itu dilakukan jelang sidang peninjauan kembali, PK, yang akan digelar pada Rabu, 24 Juli 2024. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti mengungkapkan emosi kliennya terkadang langsung naik bila diajak bicara mengenai masa lalu. Aura kemarahan Saka Tatal juga langsung terlihat. Titin mengungkapkan hal tersebut imbas perlakukan yang diterima Saka Tatal pada tahun 2016 saat kliennya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan pemerkosaan Vina Cirebon. Kini jelang sidang PK, Saka Tatal dibutuhkan dalam kondisi yang sangat tenang dan bisa menuturkan dengan baik. Sedangkan, Saka Tatal masih sering menunjukkan emosi yang tidak stabil ketika mengingat masa lalunya, sehingga diperlukan bantuan dari LPSK. Titin mengharapkan tes psikologi dapat membuat Saka lebih tenang dan mampu meredakan emosinya meskipun masa lalu tidak bisa dilupakan. Hal ini sangat penting menjelang sidang PK yang akan datang. Jadi saya akan mengantar Saka Tatal ke Bandung, kemudian seperti apa prosesnya nanti lihat di sana. Selain itu, Titin mengatakan kliennya kini mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIP, Selasa, 16 Juli 2024, sidang itu akan dipimpin oleh Hakim Rizka Yunia sebagai Ketua Majelis Hakim. Sidang tersebut juga akan dihadiri oleh dua hakim anggota, Galuh Rahma Esti dan Justisya Permatasari. Nenek Is, orang yang memandikan jenazah Vina Dewi Arsita yang tewas di Jembatan Talun, Cirebon 27 Agustus 2016 silam membongkar kondisi tubuh almarhumah. Nenek Is menegaskan tidak ada luka tusuk di tubuh Vina. Dia juga memastikan tidak ada luka sayatan pada jenazah Vina tersebut. Kesaksian Nenek Is ini diungkapkan saat dikunjungi politikus Gerindra, Deddy Mulyadi. Perbincangan Nenek Is dengan Deddy Mulyadi ini ditayangkan di kanal Youtube Kang Deddy Mulyadi, Jumat, 19 April 2024, malam. Di bagian depan tubuh Vina juga tak ditemukan luka sedikitpun. Meski demikian, Nenek Is memastikan ada luka di kepala bagian belakang. Di kepala bagian belakang itu disebutnya terus mengeluarkan darah, kemudian hidung dan telinga Vina juga sama. Nenek Is kemudian memastikan kembali bahwa tubuh Vina tak ada luka tusuk. Saya mandiin sampai bersih, tak ada luka tusuk, yang ada patah tangan dan kaki, tegas Nenek Is. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum ketika itu menyebut kalau Vina diperkosa beramai-ramai setelah ditusuk di dada dan perut. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Titin Priyalianti dalam Dialog Sapa Indonesia pagi Kompas TV, Senin, 20 Mei 2024. Sementara dalam tuntutan jaksa, kata Titin, digambarkan Eki dan Vina melintas di jalan perjuangan kemudian diteriaki oleh para terdakwa yang berada di warung Bunining. Kemudian Eki dan Vina dikejar oleh para terdakwa ke flyover Talun dan selanjutnya dipukuli, dia niaya, dan dibawa ke kebun belakang showroom dekat SMP-11. Apalagi, keterangan petugas yang menemukan Vina dan Eki di flyover Talun dalam kesaksiannya mengatakan, darah hanya ada di bawah tubuh korban. Pengacara ternama Oto Hasibuan mengancungi jempolnya untuk Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman. Oto Hasibuan mengaku kagum melihat keberanian Hakim Eman Sulaiman. Diketahui dalam sidang praperadilan, Hakim Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka kasus Vina Cirebon terhadap Pegi Setiawan tidak sah. Eman Sulaiman lantas memerintahkan Polda Jabar untuk membebaskan Pegi Setiawan. Menurut Oto Hasibuan sangat jarang Hakim yang bertindak berani seperti Eman Sulaiman. Apalagi dalam sidang praperadilan yang menjadi termohon adalah pihal Polda Jabar. Praktisi hukum, Rasman Nasution bakal laporkan Hakim Eman Sulaiman. Eman Sulaiman bakal dilaporkan ke Komisi Udisial dan Badan Pengawasan Hukum oleh Rasman Nasution. Menurut Rasman Nasution, keputusan Eman Setiawan tak seperti keputusan seorang Hakim melainkan seperti Dugun. Awalnya, Rasman Nasution menyoroti putusan Eman Sulaiman yang dinilainya justru menimbulkan masalah berkepanjangan. Ia juga menilai, dengan memutuskan Pegi Batal sebagai tersangka dan bebas dari tuduhan dalam kasus Fina dan Eki, hal itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah yang ada. Lebih lanjut, Rasman menyinggung poin kelima dalam putusan praperadilan Pegi. Menurutnya, putusan Eman itu terkesan mendahului tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Bahkan, Rasman mempertanyakan apakah Eman benar seorang Hakim atau justru Dugun. Ia pun menjelaskan, putusan lebih lanjut seperti yang termuat dalam poin kelima putusan Eman, adalah putusan yang dikeluarkan di masa mendatang. Menurutnya, putusan Eman itu bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 Bab 2 tentang objek dan pemeriksaan praperadilan. Sesuai aturan tersebut, lanjut Rasman, putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan tersangka, bukan berarti bisa menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka kembali. Pasalnya, dalam aturan itu, termuat penyidik bisa menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi asalkan memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang baru dan sah. Barang bukti itu, ujar Rasman, haruslah berbeda dari sebelumnya yang berkaitan dengan perkara. Rasman pun menambahkan, apabila Eman membaca secara cermat aturan tersebut, tak mungkin Hakim PN Bandung itu mengeluarkan putusan poin kelima. Ia pun mempertanyakan profesionalitas Eman sebagai Hakim.